Hai udah kelihatan belum setnya dapat 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 berakhir sebelum kuliah selesai Oke sama alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kali-kali ini kita masuk di MK mitigasi bencana pesisir dan laut ini sebenarnya saya tulis kode bukan 12 tapi 13 alias materi hari ini karena masalah kuliahnya ada tinggal dua minggu lagi ya huasnya dekat berarti tinggal materi 14-15 udah beres di sini kita membahas meredam banjirop cuman saya bawaan bawaan di RPS ya panduan dosen buat SK SK for point biarrop-nya apa ya banjir besar lah mungkin mana namanya banjirop tadi kalau saya bergantikan nanti jadi bingungan tetapi saya biarkan buat rop tuh tapi intinya tic banjir besar ini membahas pasang surut dan badai serta upaya adaptasinya ini tiga ada bahas ini banjir pasang surut sama badai sama upaya adaptasinya yang meredam banjir ini gambar saya tambahin ya tidak sempat cari gambar nah ketika masukin musim hujan berapa wilayah akan rawan mengalami banjir ini dah umum ya seorang juga ada tahun banjir melanda satu daerah saat musim hujan bisa disebabkan karena berapa sebab ya penyebab banjir itu ada banyak misalnya dah tahulah curah hujan tinggi daerah resapan yang kurang daerah resapan yang kurang tuh misalkan ini paret tersumbat nah paret tersumbat itu dia menyebabkan resapannya nggak lancar misalkan kayak sebagian rumah kalian kalian lihat lah kalau yang depannya masih ada paret nah itu bisa di bisa dicongkel sampah yang penyumbatnya tapi kalau di rumahnya itu dibangun semacam alas untuk keluar masuk mobil yang sekitar jaraknya panjang itu nggak susah tuh kita congkel misalkan ada sampahnya karena ada ditutup sama beton tuh nah itu maksudnya di daerah resapan yang nggak bagus gitu juga di daerah yang kan kayak di Alpen nih misalkan di pinggir jalan tuh ada sungai-sungai itu kalau ada mau sampah situ ya susah lah di resap airnya itu dia maksudnya ataupun sungai meluap sungai meluap itu tadi karena kalau bukan airnya lagi terlalu banyak ya ada yang tersumbat kemudian kalau yang banjirop ini dibilang banjir juga bisa terjadi ketika bukan musim hujan yang bisa terjadi di daerah pesisir banjir tidak berhubungan dengan cuaca ini disebut banjirop oh maksudnya itu banjirop itu banjir yang terjadi kalau pas bukan musim hujan kalau banjir pas musim hujan itu ya banjir umum atau banjir biasa kan tapi kalau banjirop itu banjir yang nggak habis di musim hujan dia berhubungan dengan air laut sehingga tidak berhubungan dan cuaca jadi dia pengaruhnya itu ke gelombang laut atau pasang seluruh air laut bukan banjir karena hujan udah beda dengan banjir silapkan oleh hujan yang berlangsung terus-menerus banjirop berhubungan dengan permukaan air laut manjirop itu dia berhubungan dengan ini permukaan air laut ya gelombang pasang atau apa kan banjirop berhubungan peristiwa naiknya permukaan air laut kedaratan disebabkan oleh air pasangnya ya itu dia air pasang cuman banjirop ini kan pasangnya tuh bukan pasang normal bukan pasang normal tapi dia pasang yang yang luar biasa lah nggak biar bukan yang biasa yang biasa aja luar biasa itu ya pasang biasa tapi kalau yang yang banyak besar pasang luar biasa karena naiknya air ke permukaan laut daratan nilai yang kemudian nyebabkan di atas sekitar jadi terkena mengalami banjir selain itu banjirop terjadi di suatu daerah akan bertambah tinggi saat memukan tanah suatu daerah diturun nah jadi air itu kan kalau dia pasang kalau daerahnya biasa aja mungkin banjir dikit tapi kalau tanahnya udah turun agak merosot lah nah itu bisa lebih besar contohnya tanah air yang turun itu yang di daerah yang sering diambil tanahnya atau pasirnya itu untuk dijual misalnya kan ada orang beli pasir kayak trek-trek tuh kan nah itu udah banyak diambil tanahnya dia ada permukaan tanahnya turunan situ lebih lebih menyebabkan terjadinya banjir Hai rentan ini rentan meluap lah meluap keluaran tanpa sirnya tuh dari krok jadi ya udah udah dalam Hai penyebab terjadinya banjirop adalah adanya badai seperti angin topan dan badai tropis maksudnya tuh nih kalau terjadi banjir salah satu menyebabnya itu ada badai ada badai di tengah laut biasanya topan nah itu kan terputar yang atau terdorong-terdorong ke permukaan terdorong pemukaan tuh itu hanya menyebabkan banjir tapi kalau dia terdorongnya ke tengah laut apa-apa kelihatan kok terdorong ke tepian pantai itu dia baru banjir dalam hal ini bisa menyebabkan terjadinya banjirop tadi gelombang banjir yang kekuatannya lebih besar dibandingkan lembang laut yang bisa terjadi bawa air laut kenaik permukaan daratan maksudnya tuh banjirop ini dia lebih besar ya pengaruhnya ataupun yang kita lihatlah lebih lampak dia airnya dibandingkan air pasang biasa yang biasanya bawa air dari permukaan ke daratan jadi kalau tiba-tiba air yang lebih besar lebih banyak itu banjirop tapi kalau yang dikit itu pasang biasa dan kedua kenaikan permukaan air laut adalah hal yang juga biasa menjadi penyebab terjadinya air maksudnya kenaikan permukaan air laut dah atau pasang tuh jadi penyebab utama kemudian permukaan laut bumi diperkirakan naik sekitar 9 hingga 88 cm Oh ini jaringan ya Hai bentar ya eh saya share share ulang lah share ulang sorry hai 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 Aduh slide-nya keluar ya udah kelihatan belum slide-nya udah pak udah ya kita geser lagi ya itu ada jentang apa ya gak bisa lama-lama kuliah nih baru-baru sebentar udah hilang jaringan apalagi kita banyak tanya-jawab tuh belum habis materi udah putus-putus jaringan, tadi sampe ini oh ini dia permukaan laut bumi dikirakan naik sekitar 88 cm sejak tahun 1990 hingga 2100 oh maksudnya dari tahun nanti dari sekarang dari 90 lah dari 90 sampai 2100 itu dia naik permukaan laut sekitar 9 sampai 88 cm dia gak sampai 1 meter, tapi lumayan juga itu mungkin ya karena ada kutub-kutub bukan kutub-kutub sih SS dikutub itu mencair nah mencair itu dia bakal menambah jumlah naiknya permukaan air nah itu dia mungkin jangan kalian pikir air dimana karena ada suatu teori itu bilang jumlah permukaan air itu di dunia itu sama air yang kita pakai, air yang kita minum itu nanti balik lagi dia ke air lain mungkin kita pembuangan air ataupun di karmandi atau di sungai jumlahnya sama cuma yang bertambah itu yang awalnya gak kita hitung itu ada es es itu mencair makanya dibilang air itu bertambah nah bertambah air kan lebih kemungkinan berpeluang terjadinya banjir atau apa kan nah selain itu peneliti juga mempikirkan akibat perubahan iklim terjadi nantinya badai ataupun angin topan seperti sering terjadi nah maksudnya itu perubahan iklim ini menyebabkan terjadinya angin topan atau badai angin topan atau badai itu kan yang menyebabkan ini tadi putaran air ataupun airnya menyebabkan banjirop tadi terdorong air yang samping angin topan itu ya gini bilang ceritanya tadi ada perbedaan permukaan air di permukaan air airnya dingin di permukaan daratan itu suhunya panas itu menyebabkan ada angin topan perbedaan suhu perbedaan suhu tadi karena bedanya perubahan iklim ya mungkin ada menipisnya lapisan ozon ini artinya banjir yang terjadi di pantai karena gelombang badai juga akan terjadi lebih sering karena adanya kenaikan permukaan laut maksudnya itu dengan adanya sering yang ditopan maka sering juga nanti naiknya permukaan laut penyebab ketiga terjadinya banjirop adalah terjadinya gelombang tsunami yang menerjang wilayah pesisir oh misalkan ini disamai misalkan kalau ada tsunami ya pasti ada banjirop tadi tsunami itu kan gelombang pasang itu tadi mungkin yang banjir yang banjir hampir sama kayak banjirop tadi sih di daerah yang pusat tsunami mungkin dia tsunami tapi di daerah yang cuman naik airnya dikit itu dia banjirop tadi karena di daerah yang airnya naik dikit gak bisa dikatakan tsunami itu cuman banjir biasa lah ibaratnya ya misalkan yang di daerah A ada tsunami itu banjir besar di daerah sebelahnya di daerah B atau C cuman air naik sikit itu namanya banjirop saat tsunami terjadi air dalam jumlah banyak akan berpindah dari laut ke daratan melalui tsunami yang bisa disebabkan oleh gempa bumi oh ini diceritakan saat satu tsunami itu air dari laut berpindah ke darat ya karena gempa bumi gunung berapi longsor ataupun meteor yang jatuh ini kayak udah pernah saya jelasin penyebab tsunami itu ya gempa bumi tanah longsor tanah longsor di laut ya gunung berapi yang meletus sama meteor atau asteroid yang jatuh bicara meteor atau asteroid kemudian ada mitigasi struktural ini semacam mitigasi yang bertahap ya untuk mencegah tadi banjirop tadi membangun memperbaiki sheet pile atau dinding vertikal tipis yang berfungsi menahan tanah menahan masuknya air dalam lubang galian jadi semacam ini bikin bangunan vertikal itu untuk mencegah masuknya air dalam lubang galian maksudnya itu kan kita bikin nih bikin bangunan bangunan atau dinding kecil biar enggak air itu masuk ke dalam apa ya perumahan atau apa kan nah di daerah kita tuh kita pasang dipasang ini mungkin di tempat dekat sumur atau apa biar enggak masuk air air-air yang tsunami atau apa kita macam kasih pelindung lah sedikit kemudian membangun tanggul dan pintu air ini maksudnya di daerah desa jadi kita kalau udah apa-apa ada pintu air mungkin airnya nanti keluar dari mana bisa udah tanggul penampung jadi enggak enggak melebar gitu aja kena kan kemudian membangun rumah pompa rumah pompa ini lebih kayak apa ya kayak rumah pompa saya enggak tahu tapi kayaknya ini yang kalau misalkan di daerah rumahnya tuh udah kayak sumur sapan itu misalkan ada air ada tenaga kayak pompa hidrolik biar terbuang airnya keluar kemudian menyediakan konsep rumah panggung nah rumah panggung nih jangan pikir rumah kayu ya kalau contohnya tuh di melabuh nih kayak di penaga pasi kalau kalian pernah pergi itu kan disitu di hadah tsunami atau apa kan disitu rata-rata rumah panggung cuma rumah panggungnya itu bukan rumah kayu rumah beton jadi bawahnya itu cuma tuh garasi taruh jemuran ataupun taruh Honda atau apa jadi rumahnya sejak akan kita lihat wah itu orang kaya semua tuh lantai dua padahal tuh ya biasa-biasa juga cuman bawahnya itu udah diset bukan untuk tempat tinggal emang kosong atau lempang gitu aja lah nah disitu dia rumah posisi rumah panggung kemudian pengembangan kawasan hutan bakau jadi di perbanyakan hutan manggung jadi kalau ada hutan manggung itu dia lebih teredam kalau ada air tuh nggak kencang kali ke daratan sempat tertahan di hutan bakau kemudian penataan bangunan sekitar pantai nah penataan bangunan sekitar pantai itu jangan sampai di pinggir pantai itu kebanyakan rumah disitu kalau ada kalau ada banjir atau apa ya mereka dulu ataupun dengan adanya bangunan mereka tuh menghalangi hutan bakau untuk tumbuh atau menyebar jadi semakin sedikit lah sabu penggesek penahan akhirnya agar banyak perumahan kemudian mitigasi nonstruktural tuh maksudnya yang nggak perlu bertahap lah semacam nggak perlu urgen yaitu melatih diri dan anggota keluarga mengenai hal-hal yang harus dilakukan dalam upaya penanganan banjir ini dilatih dulu semua anggota keluarga tuh kalau bisa punya pemahaman yang sama tentang banjir kemudian menyosialisasikan kesiap-siagaan yang dilakukan untuk memastikan upaya cepat yang perlu dilakukan dalam menghadapi situasi darurat nah ini disosialisasi mungkin dari kita ke keluarga dari saudara apa sih yang harus dilakukan kalau banjir kita tuh harus kayak gini harus kayak gitu ataupun semua harta benda tuh jangan ditaruh di sembarang di terpencar taruh di satu tempat jadi kalau pergi enak keluarin ambilnya habis itu juga harus siapin bangun apa ya paretnya harus bersih jadi kita harus siap kemudian penegakan hukum dalam pembangunan fisik di lapangan nah maksudnya tuh harus tegas ya hukumnya kalau ada orang yang bangun sembarangan misalkan bangun di tepi bantai rumahnya bangun di pinggiran sungai jadi harus jangan jangan dibiarkan gitu aja harus dihukum misalkan pembangunan yang di luar kondisi yang menyebabkan terjadinya banjir lanjut hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan saat terjadinya banjir adalah tetap tenang dan matikan air listrik ini kayak tadi ya kita harus tenang sama mati listrik ini amankan barang-barang berharga setelah melakukan diri ke tempat yang aman ini umum sih kemudian hindari berjalan di dekat saluran sungai maksudnya jangan jangan dekat-dekat sungai mati seher atau apa hubungi lembaga terkait ya hubungi lembaga terkait jelas materi kedua yaitu pasang surut dan badai pasang surut atau dikenal dengan istilah ocean type merupakan fenomena naik turunnya air laut periodik akibat gaya gravitasi benda-benda langit terutama matahari dan bulan nah disini dijelaskan ya pasang pasang air laut atau ocean type disebabkan oleh gravitasi benda-benda langit jadi ada gaya tarik gravitasi matahari dan bulan yang menarik tingginya permukaan air laut selain menyebabkan yang pasang surut gaya gravitasi juga akan menyebabkan perubahan bentuk terhadap bentuk bumi dan atmosfer nah maksudnya itu gaya gravitasi itu misalkan laut yang lagi kena gaya tarik gravitasi bulan dia agak lonjong lah kalau yang misalkan pada suatu ketika bulanan matahari berada di garis jajar tarikan bulanan matahari itu lebih besar lagi jadi buminya itu kayak lonjong ya pasang surut adalah fluktuasi muka air laut penyebab pasang surut air laut adalah gaya tarik benda di langit terutama matahari dan bulan terhadap masa air laut ini kayak sejelasin tadi pengaruh gaya tarik bumi dan bulan terhadap eh bulan dan matahari terhadap bumi ini ya laut pasang karena gaya tarik gravitasi tadi nah meskipun masa bulan jauh lebih kecil dari matahari nah maksudnya itu biarpun bulan gaya gravitasinya dengan matahari itu beda jauh lebih besar gaya tarik matahari cuma karena lokasi bulan yang lebih dekat dengan bumi jadi gaya tarik bulan itu lebih besar daripada gaya tarik matahari cuma kalau berada di posisi yang sejajar gaya tarik matahari yang lebih besar yang harus diperhatikan ketika bencana ini terjadi adalah pemberitahuan dini kepada masyarakat melalui pikiran cuaca radio maksudnya di kalau di hp kita kan di hp kita di tv atau apa dia ada pikiran cuaca nah pikiran cuaca itulah yang kita lihat oh gimana sih situasi cuaca sekarang ataupun gimana sih situasi apa sekarang kayak di hp saya ada tulisan melabuh hujan atau berawan atau kayak mana kan ada kelihatan akhirnya bila sedang melayar tengah laut usahakan menghindari daerah laut yang sedang melanda cuaca buruk oh kalau kalian lagi belayar misalkan kalian lagi wisata atau apa sewa kapal atau apa misalkan ke laut hindari tempat yang sedang cuaca buruk karena bisa terjadinya pasang kemudian membuat merencanakan pengungsian apabila terjadi gelombang pasang pinggir pantai jadi misalkan ada ada gelombang pasang atau apa kalian jangan pasrah gitu aja segera cari tempat untuk mengungsi jangan pikir aduh kayak mana nih dimana jangan sembunyi di bawah pohon cari terus sempat yang aman kemudian membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang nah maksudnya itu kita bikin pemecah gelombang kayak di melabuh itu di pantai ujung karang yang kayak ada batu batu segitiga jadi kalau ada ada gelombang itu dia teredam di situ dulu gak langsung kena permukaan warga-warga yang tinggal situ gitu juga yang ada mangrove kalau ada mangrove gak usah tertahan di mangrove itu aja tapi yang daerah yang ada mangrove bisa bikin dari batu pemecah gelombang ataupun yang batu-batu yang triangle itu dia saat gelombang pasang terjadi jauhi pantai berlarilah ke daratan lebih tinggi itu sudah pasti sih beberapa langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bahaya gelombang pasang nah ini langkah langkah mitigasi itu hal yang perlu kita lakukan sebelum kejadian itu terjadi ya ya kita waspada siap-siaga berada bahaya gelombang cuman kalau sekarang ya kalau kalian ini udah ada waspada gak sih bukan waspada kalau ada banjir maksudnya persiapan kalau ada banjir kalau ada banjir itu kalian butuh berapa lama untuk mempersiapkan diri ya palingnya sekitar 5 menit 10 menit sih ambil barang buku tabungan ijazah baju jadi siap lari jangan nanti lambat-lambat kayak orang ngalas gerak itu kan bisa bahaya kalian ya pembangunan tembok penahan air pasang secara di garis pantai maksudnya tuh penahan air itu kayak ini misalkan daerah yang belum ada tembok penahan air kita coba bangun biar biar aman beranaman mangrove di tepi pantai itu meredam lombang ya ini misalkan ada daerah yang gak ada belum ada mangrove tanam aja mangrove biar agak teredam kayak contoh saya pulang mana ke daerah ke daerah Aceh Jaya itu kan ada di daerah mana entah di pinggirnya itu udah terkiki seakan air lautnya itu sebentar lagi udah bakal sampai ke sisi sebelahnya itu kan karena gak ada peredamnya selain pasirnya mungkin airnya makin banyak atau peredamnya gak ada ataupun mangrove yang gak ada jadi dia bisa bisa kena rumah sebelang jalannya nanti kalau kalian ke bandar coba kalian lihat ada cuma saya gak tahu di desa apa pembangunan tempat-tempat evakuasi yang aman di daerah pemukiman nah maksudnya tuh kalau bikin tempat evakuasi di kampung itu di tempat yang sering orang lewat sampai bikin tempat evakuasi entah di mana-mana jadi orang gak tahu di tempat evakuasi yang sama-sama orang tahu sama-sama orang mudah akses kemudian peningkatan pengetahuan masyarakat lokal khususnya tinggal di pinggir pantai nah jadi kalau orang tinggal-tinggal di pinggir pantai itu kalau emang mereka udah tahu ya gak usah diajarin lagi tapi kalau orang itu belum tahu kita perlu ajarin kita sesekali lah bikin kegiatan edukasi atau HMJ atau apa kan bikin sosialisasi apa tuh sosialisasi pencegahan tsunami atau banjir cuma kalau bisa disurvey dulu kalian tanya dulu di daerah sini udah pernah dibuat belum bikin sosialisasi pencegahan tsunami atau banjir kalau baru dibuat ya gak usah buat tapi kalau udah lama gak dibuat ya baru kita buat jangan sampai kita udah sampai jelasin rupanya mereka udah tahu atau baru-baru aja jelasin kemudian pembangunan rumah yang tahan terhadap bahaya gelombang pasang oh ini rumahnya tadi rumah yang yang resist terhadap bencana jadi kita semacam bangun rumahnya yang bagus lah gak sembarangan kemudian melaporkan secepatnya jika mengetahui tanda-tanda terjadi gelombang pasang pada petugas berwenang oh misalkan kalian lagi di laut atau gimana atau lagi misalkan di pinggir pantai atau lagi wisata di laut kalau ada kelihatan ada gelombangnya berbeda atau apa segera laporkan biar banyak yang tahu lah kalau lombaga berwenang atau apa kan melaporkan secepatnya jika mengetahui oh dia udah nih melengkapi diri dengan alat komunikasi oh maksudnya kalau pergi kemana-mana atau pergi tempat-tempat rawan bencana ya daerah longsor daerah yang kompetensi pasang atau tsunami bawa alat komunikasi sampai nanti pergi ke tempat-tempat yang jarang kalian pergi gak bawa HP nah itu dia bahaya di pinggir laut tapi gak tahu kalau udah ada berita udah ada gempa di samudera mana tapi kalian malah ini gak sigap kayak hujan ya udah mau hujan badai ini materi urap ya materi kedua badai disebut dengan angin siklon tropis oleh para meteorolog merupakan keadaan cuaca ekstrim yang dimulai dari hujan es badai salju hingga pasir dan debu oh badai ini ada ada banyak jenis ada badai es hujan salju ada badai yang pasir debu kadang-kadang gak semua daerah ada es ada salju gak juga ada pasir dan debu pasir debu kayak di gurun lah basal dari samudera yang hangat maksudnya misalkan air misalkan suhu di perairan itu hangat lah hangat itu ya gak berapa ya suhu sekitar 32 ke atas lah nah misalkan suhu pemukaan laut segitu dia akan menyebabkan terjadinya badai karena perbedaan suhu dengan dasar lautan badai bergerak di atas macam-macam laut dengan mengikuti arah angin yang punya kecepatan 20 km per jam nah arah angin badai itu awalnya cuma 20 km per jam 20 km per jam kan gak deras sekali lah masih bisa masih bisa kita antisipasi badai bisa kita jumpai dengan kekuatan yang luar biasa karena kekuatan yang badai bukan merupakan angin ribut biasa oh badai itu dia bukan angin angin ribut tuh kayak sekarang ya mungkin di rumah saya tuh lagi ada angin nih anginnya agak ribut sikit tapi kalau badai dia lebih pada angin ribut lebih besar lagi kekuatan badai bisa mencabut akar pohon yang berasal dari tanah ini pohon-pohon yang lemah bukan pohon yang besar tapi kalau badai besar juga tercabut juga sih pohonnya mematahkan jembatan serta dengan mudah menebang ke atap rumah kalau atap rumah ini bahaya nih terbang kalau yang tajam jatuh ke kita mematahkan jembatan juga iya karena kan begitu goyangnya beradu ke arah berlawanan bisa patah jembatan selain mempunyai kekuatan yang biasa mengakibatkan hal tersebut badai dapat mendatangkan bahaya lain misalkan petir, banjir, bandang serta hadiratangi sangat kencang ya badai itu bisa diikuti dengan ada petir kalau badai kan udah tanpa apa dia muncul petir karena suhunya ada yang dingin ada yang panas nanti lagi muncul petir emang udah sepaket ada badai biasanya ada petir jarang kalau badai doang pakai petir penyebab penyebab terjadinya badai tingginya suhu permukaan laut nah maksudnya suhu permukaan laut itu udah agak hangat mungkin karena urbaniklim atau apa itu dia bakal menyebabkan putaran angin ataupun muncul sendiri kalau beda suhu dia awal terjadinya badai itu karena perubahan ini suhu permukaan air laut jadi suhu permukaan sama bawah dengan suhu atas itu beda jadi mulai terjadi topan makin-makin besar kemudian perubahan yang terjadi di atmosfer bumi nah perubahan yang di atmosfer bumi itu kan lanjutan dari tinggi suhu permukaan air laut maksudnya apa ya tingkat lanjut selain tinggi permukaan laut tadi suhu permukaan air laut yang tinggi dapat mengakibatkan perubahan terjadi lapis atmosfer nah perubahan ini menghasilkan energi makanya tadi saya bilang kenapa muncul petir muncul petir itu karena ada perubahan energi ya energi panas menuju energi dingin mungkin kalau itu nanti di atmosfer juga ada perubahan cuaca itulah muncul energi baru itu muncul energi petir itu kemudian badai itu makin lama kalau angin besarnya makin bergabung dengan angin lain dia udah besar sampai 200 km per jam itu udah udah kencang kali tapi tempat kita jarang sih karena suhu permukaan lautnya lebih stabil karena kita satu suhu ya suhu panas suhu dingin eh suhu panas suhunya sama lah suhu permukaannya itu karena dua musim kalau di arah lain kan musimnya ada banyak jadi ya apa namanya lebih berperluan terjadinya badai makanya badai sudah jadi daerah luar memang daerah kita sesekali terjadi juga kalau lagi ada airnya dingin sama ada suhu permukaan atmosfernya panas nah ini caranya eh caranya ini kalau ada badai itu udah mitigasi lagi simpan barang berharga ini udah udah dirilasin ya kemudian ini yang perlu dibawa ya jas hujan ini maksudnya perlengkapan baju ini kalau sempat saya baju-baju ini nggak sempat kalau badai datang mendadak segera berlindung dalam rumah oh misalkan tiba-tiba badai itu datang nggak sempat lagi berlindung di rumah jauh dari lemari atau apa matikan listrik tempat aman ini pantomedia cuman pantomedia ini agak susah kalau lagi badai dia udah hilang sinyal badai itu biasanya lama cuman kalau badai belum reda katanya jangan coba keluar tapi kalau udah reda baru keluar pagi tinggal di kawasan perairan bisa membaca tanda alam nah yang orang tinggal di pinggir pantai bisa ada tanda alamnya katanya badai yang menyebabkan pasang atau badai apa nah itu bisa dilihat orang yang bisa tinggal di pantai kalau tinggal di kota dia nggak tahu tanda bakal terjadi badai banyak yang tak ingin dievakuasi karena ingin jaga barang-barang oh ini apa namanya sebagian orang nggak mau dievakuasi dia kalau lagi badai dia ingin jaga barang-barang rumahnya karena kan kalau dievakuasi biasanya misalkan badai masih pelan belum badai kencang disuruh evakuasi ayo kita pergi ke tempat aman kita pergi sana nah sebagian orang nggak mau kalau diajak pergi ke sana nanti kalau ada badai besar nggak apa-apa dia dievakuasi aman tapi seandainya badainya nggak jadi besar yang ada rumahnya dikuras sama matamu tadi undang diambil semua barang-barangnya yang ada bukan badai mulai kemudian takut gitu karena kita ada aja orang mentalnya kayak gitu ma'amal lah orang manfaatin hal yang yang apa ya manfaatin hal-hal yang kayak gitu lagi musibah jadi kesempatan lah nah itu dia kalau kita sama-sama tahu kalau lagi musibah jangan kayak gitu ya misalkan ada badainya masih kecil kita mau mau lah dievakuasi nggak pikir-pikir kalau kalau kayak sekarang nih orang pas badai besar baru mau dievakuasi salah-salah kan udah terlambat nggak mau dari awal karena takut rumahnya diambil curi ini katanya walau badai udah redang nggak usah balik dulu ke rumah karena bisa jadi nanti bisa ada badai susulan ataupun apa ya aliran listrik yang belum stabil atau apa kuas pada dengan hewan-hewan berbahaya ya misalkan ada badai tadi juga kan mungkin ya orang-orang binatang-binatang yang awalnya bersembunyi di rumahnya dia keluar keluar juga mau ngetigasi atau apa cuma berpepasan sama kalian bisa tergigit jangan langsung terobsesi untuk membersihkan rumah oh jangan langsung membersihkan rumah lihat lu keadaan kalau udah aman baru bersihkan badai tapi ada badai susulan kayak saya dulu waktu pergi tempat saudara rumahnya banjir udah banjir nggak habis terjadi banjir saya bersihkan untuk orang-orang eh rupanya nggak lama dari situ banjir sekali lagi nggak ada dua kali kerja maksudnya gitulah eh udah habis oke materi hari ini udah habis ya kalau ada yang mau tanyain silahkan ya kalau nggak ada ya bilang nggak ada oh saya absen dulu ya malah pak lusi ada hari ini kalau lihat lusi ya lusi ada pak mana mana lusi ini pak oh iya ada biasanya ada di bagian-bagian depan layar zoom lusi depan malah ini depan si santika ambas hoki depan anita dari di awal ya bermaksud ada wiki ada hoki ada risti ada ahmad basirin ada ahmad basirin kebetulan nggak liat ahmad basirin tadi ada iya kayaknya tadi ada sempat ada sempat muncul ke atas lah nah karena di lapisnya cuma ada empat orang saya sama tiga orang mahasiswa nah dia namun sini nggak ada lebih santika ada yang murah murahni ada nggak muncul tadi soalnya ada siapa ada 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 haikal ada dia bertanya kan devia mana ada devia ada ya meri ada ponjan ada firma ada tadi cut ada wahliga ini wahliga ini ada ada di depan firman oh firman ada ada di depan firman tadi ponjan ya kok ponjan berarti ada semua ya oke lah ada yang mau tanyain nggak ada yang mau di question kan kalau ada bilang nggak ada apa gimana firman nggak ada sofi sama sandika ada yang tanyain nggak Pak nggak ada Pak oh Eka yang mau tanya ya gimana kalau padai tadi itu Pak biasanya mitigasinya atau vakuasi mana biasanya karena lebih baik di dalam rumah itu dia tadi yang kayak saya baca tadi kan dia nggak ada SMS kalau ini padai ini saya kayaknya nggak pernah dapat SMS kalau padai jadi kita nggak tahu kan nah habis itu kan dibilang tadi dibilang kalau misalkan padai itu ah ini pasar ini kalau padai itu datang mendadak segera berlindung dalam rumah emang iya sih dalam rumah cuman kan kita nggak tahu rumah yang kategori rumah dia ini kayak mana apakah rumah rumah beton rumah yang sesuai mitigasi karena kan rumah ini beda-beda tiap orang ya rumah si A kayak gini rumah si B kayak gini eh takutnya rumah si C dari kayu dari kayu ya bentar lagi kena lah itu maksudnya kalau dadakan ya maksudnya ini kalau dadakan dah sembunyi aja di rumah tapi misalkan nggak dadakan sembunyi ke tempat lain tempat lain itu ya bisa rumah tetangga ataupun posku evakuasi atau balai desa atau apalah atau masjid ya masjid nggak ada pintu ya atau apa sih yang enak tuh ya rumah saudara lah rumah besar ataupun rumah siapa gitu atau dimana lah ini kan ceritanya karena rumahnya nggak nggak sama aja karena kan ya cerita sini saya rasa ini rumah yang bagus rumah yang sesuai mitigasi nah gitu lah maksudnya memang kalau rumah kita kira-kira oke betonnya bagus ya di rumah aja tapi kalau kira-kira yang nggak meyakinkan ke rumah orang lain aja gitu udah lagi hekal itu aja itu mahaliga ini ditanyain nggak nggak ada nggak ada ya lu sih ditanyain nggak perlu berarti nggak perlu ke tempat gitu eh tapi ini yang perlu itu kalau rumahnya dari mohon maaf ya rumahnya dari kayu atau rumahnya udah nggak kuat lagi itu kan kita bisa nilai sendiri kalau emang nggak bisa nilai sendiri minta nilaikan sama orang petugas bencana pak rumah saya ini kira-kira aman nggak kalau ada badai kalau dibilang ya ur bagus nih rumah kamu nih aman sini aja ada badai kalau dibilang oh rumah kamu nih kalau kena angin badai nggak kuat nih bisa robo atau ketimpa apa kamu kalau ada badai pergi aja ke rumah setangga atau ke balai desa atau ke masjid atau apa gitu bukannya bukannya masih di rumah ini lihat juga rumahnya kayak apa itu sih kalau ataupun kalau kalian tapi kalau ada badai aduh kalau ada badai sempat nggak lari ke gedung integrasi nggak sempat gedung integrasi kan bagus udah laluan tapi kalau badainya masih lama bisa ke gedung integrasi tapi kalau kalau badainya udah dekat ya nggak sampai di perjalanan ke gedung integrasi udah udah kena badai karena ada sangkul lautan-hutan tuh ya tau nanti gimana lagi yang bangunan kuat di sekitar sini gedung integrasi sama kalau kayak rumah saya ini nggak kuat saya harus begitu nggak apa orang lain Mary gimana tanyain nggak Mary gimana Eka tapi walaupun juga rumahnya kayak rumah beton tuh kalau emang di pesisir dia kan nggak aman juga Pak ya kalau di pesisir kan apa ya lebih besar peluang badainya dan bisa jadi badainya itu bisa mengakibatkan kelombang pasang juga ya kalau tempat kita kan ya angin aja kan kalau disana bisa plus kelombang air mending dia melarikan di sini evakuasi karena kan mau kita bilang kalau di dekat di pesisir dia fondasinya mungkin nggak begitu kuat ataupun apa anginnya lebih deras karena dia nggak ada sempat redam kalau tempat kita kan udah diredam mahutan-hutan alpeni tapi kalau di pesisir dia nggak ada yang redam gitu dari laut dia masih dapat tenaga pertama tenaga pertama dia keras tapi kalau tenaga berikutnya udah terredam sama yang lain itu udah nggak begitu kuat lagi nah gitu dia kalau sisir rumah-rumah di awal ini siapa lagi ini ya yang muncul pojan ada ditanyain nggak nggak ada pak pojan nggak ada yang lain nggak nampak video nggak nampak pojan nggak nampak video meri udah oh berarti kalau udah nggak ada ditanyain berarti cukup disini aja materinya ya oke deh materi hari ini cukup sampai disini aja pertemuan kita udah udah pas ya maksudnya udah sampai ke pertemuan yang normalnya lah 13 nah oke semoga materi hari ini bermanfaat bisa kalian praktekan di kehidupan sehari-hari saya juga mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata atau apa sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak terima kasih ассalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.